Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 18 Kemenangan Daud atas bangsa-bangsa Kemudian Daud menaklukkan orang Filistin. Dia merebut kota Gad dengan desa-desa sekelilingnya dari orang Filistin. Selanjutnya, ia juga mengalahkan negeri Moab, dan mereka itu menjadi hambanya, dan mereka membayar uang kepadanya. Daud juga menyerang tentara Hadadezer, Raja Zobah, sepanjang jalan sampai ke Hamad. Ia melakukannya karena Hadadezer berusaha mengembangkan kerajaannya sepanjang jalan sampai ke sungai Efra. Daud mengambil dari Hadadezer seribu kereta perang, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 pasukan pejalan kaki. Daud juga melumpuhkan semua kuda yang dipakai untuk kereta perang. Tetapi, ia menyelamatkan 100 kuda kereta perang. Ketika orang Aram dari Damsyik datang untuk membantu Hadadezer, Raja Zobah, Daud mengalahkan dan membunuh 22.000 tentara Aram. Kemudian Daud membuat benteng di kota Damsyik di Aram. Orang Aram menjadi hamba Daud, dan mereka membayar uang kepadanya. Jadi, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud, kemanapun dia pergi. Daud mengambil perisai-perisai berlapiskan emas yang dipergunakan oleh kepala-kepala tentara Hadadezer dan mengangkutnya ke Yerusalem. Daud juga mengangkut banyak tembaga dari kota Tibhadankun, milik Hadadezer. Kemudian dari tembaga itu, Salomo membuat tangki, tiang-tiang, dan barang-barang lainnya untuk keperluan baik Tuhan. Ketika To'u, Raja Hamad mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh pasukan Hadadezer, Raja Zobah, maka diutusnyalah anaknya, Hadoram, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan ucapan selamat, karena Daud telah berperang melawan Hadadezer dan mengalahkannya. Di masa lalu, Hadadezer sering menyerang Raja To'u dari Hamad. Hadoram juga membawa serta berbagai macam barang dari emas, perak, dan tembaga. Daud menguduskan barang-barang itu bagi Tuhan. Sama halnya, seperti yang dilakukannya atas barang-barang perak dan emas yang dirampasnya dari Edom, Moab, orang Amun, orang Filistin, dan orang Amalek. Abisai, anak Zeruya, membunuh 18.000 orang Edom di lembah Garang. Abisai juga membuat benteng di Edom dan semua orang Edom menjadi hambanya. Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud, kemanapun dia pergi. Para Pejabat Penting Daud Daud memerintah atas seluruh Israel. Ia melaksanakan yang benar dan adil bagi setiap orang. Yoab, anak Zeruya, ialah komandan pasukan perang. Yosafat, anak Ahilud, menuliskan semua yang dilakukan Daud. Zadok, anak Ahito, dan Ahimelech, anak Abiatar, ialah imam. Sausa, juru tulis. Benaya, anak Yoyada, bertanggung jawab memimpin orang kereti dan peleti. Dan anak-anak Daud adalah pejabat penting. Mereka bertugas di samping Raja Daud.